Bodyguard Atta Halilintar, Agung, resmi dilaporkan aliansi jurnalis video ke Polres Metro Jakarta Selatan. Aliansi jurnalis video didampingi kuasa hukumnya, Diolipa Yumara, menetangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 September malam kemarin. Laporan ini terkait dengan tindakan bodyguard Atta Halilintar yang diduga melakukan pengancaman penculikan kepada wartawan beberapa hari lalu. Dalam kasus ini, Diolipa menegaskan tidak ada maaf untuk pelaku pengancaman tersebut. Ia ingin kasus yang menyeret bodyguard Atta Halilintar sampai ke persidangan. Sebelumnya, pengacara Sunan Kalijaga juga menanggapi soal sikap bodyguard atau pengawal Atta Halilintar terhadap seorang wartawan. Dia menyayangkan aksi arogan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kemudian, Sunan menyinggung mengenai tugas dari seorang pengawal. Sunan menyebut seharusnya orang tersebut bisa menjaga tutur katanya saat mengamankan orang lain. Sunan mengakui dirinya juga sudah menanyakan persoalan tersebut ke Atta secara langsung. Sedangkan Atta menurut Sunan justru tidak mengetahui pengawalnya yang melakukan pengancaman terhadap wartawan. Sebagaimana diketahui, nama Atta Halilintar kini tengah menjadi sorotan setelah dituding pernah menikah siri dengan Ria Ricis. Atta Halilintar juga sudah melaporkan akun TikTok ke polisi lantaran telah mencemarkan nama baiknya. Namun saat di Polres Metro Jakarta Selatan, terdapat seorang pria bertubuh tegap yang diduga pengawal Atta Halilintar membuat wartawan kesal. Pasalnya, pria tersebut tampak memecah kerumunan awak media agar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bisa berjalan. Padahal pengawal itu malah menunjukkan aksi yang arogan hingga mengancam akan menculik salah satu wartawan yang sedang melakukan peliputan jika wajahnya masuk ke televisi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!